Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan Bagaimana cara membayar pesanan tiket pesawat Di aplikasi tiket.com Menggunakan brifa atau BRI virtual.com Melalui BRImo BRI Mobile Baik, sebelumnya kita akan pesan dulu tiket pesawatnya di aplikasi tiket.com Kita buka dulu aplikasi tiket.com Seperti ini tampilannya Silahkan kita klik menu pesawat Lalu pilih bandara keberangkatan kita dari mana Jika tidak ada di bagian bawahnya bisa kita cari dengan mengetik namanya disini Kemudian tujuannya kemana caranya juga seperti itu Jika kita ini adalah pulang pergi kita bisa geser bulatan seperti ini hingga berwarna biru Jika tidak kita matikan Kita cari tanggal keberangkatan kita Pilih disini sudah tertera langsung dengan harganya Kemudian ini adalah kelas ekonomi yang akan saya pilih Kemudian klik ayo cari Silahkan kita pilih kita akan berangkat pada jam berapa Ini adalah pesawat yang akan terbang di hari yang kita pilih tadi Bisa kita scroll ke bawah kita cari kita akan berangkat di jam berapa Lalu kita klik pada jam tersebut Klik lanjut ke form pemesanan yang ada di bagian paling bawah Selanjutnya kita akan memasukkan detail penumpang Kita klik pada panah di bawah detail penumpang itu Disini kita pilih tuan nyonya atau nona Kemudian kita isikan nama lengkap Jika laki-laki tentu ini adalah tuan dan isikan nama di bagian bawahnya Jika sudah kita isi silahkan kita klik simpan yang ada di bagian bawahnya itu Seperti ini Lalu kita klik lanjutkan Nah jika kita ingin memilih kursi pada pemesanan ini Kita tinggal klik saja tanda tambah di bagian kursi Kemudian kita bisa memilih kursi yang mana Tentunya dengan ketentuan yang berlaku ya Misalnya jika kita pilih di pintu darurat Ini ketentuannya ada Umurnya 15-50 tahun Tidak hamil Tidak punya keterbatasan fisik dan sebagainya Jika kita tidak ingin memilih kursi pada pemesanan ini Kita bisa klik saja tanda panah kembali ya Yang ada di bagian pojok kiri atas Dan jika tidak ingin menggunakan perlindungan ekstra Kita hapus centang di bagian kamu sudah dilindungi itu Kemudian kita terus scroll ke bawah Klik lanjut bayar Klik lagi lanjut bayar Kemudian kita bisa klik tidak terima kasih Lalu kita tunggu respon dari maskapainya Jika sudah kita akan diarahkan pada halaman Untuk memilih metode pembayaran Seperti ini Silahkan kita klik pilih metode pembayaran Karena kita akan membayar menggunakan virtual account BRI Maka kita pilih pada virtual account yang paling atas Lalu pilih yang paling bawah BRI virtual account Nah seperti ini Lalu kita klik bayar dengan virtual account Kita tunggu lagi prosesnya Nanti akan dimunculkan Ini briefanya Yang akan kita gunakan untuk pembayaran Sekarang kita bisa salin dulu BRIVA ini Caranya klik pada gambar untuk salin Di sebelah nomor BRIVA nya Lalu kita beralih ke aplikasi BRIMO Silahkan kita login dulu Di aplikasi BRIMO kita Kemudian kita klik menu BRIVA Klik pembayaran baru yang ada di bawah Lalu tempel nomor BRIVA yang sudah kita salin Dari ticket.com tadi Lalu klik lanjutkan di bagian bawah Dan kita cek apakah sudah benar Ini dia detail untuk pembayaran kita Kemudian kita klik panah Di sebelah nomor rekening kita paling bawah Lalu klik bayar Dan ini transaksi kita telah berhasil Selanjutnya mari kita cek pada aplikasi ticket.com Apakah telah berhasil kita memesan tiket pesawat tadi Dan melakukan pembayaran Jika sudah berhasil Nanti akan ada seperti ini Pembayaran berhasil Selanjutnya kita menunggu e-ticket Untuk dapat diterbitkan Ini masih memproses ya Kita tunggu saja Oke sahabat Begitulah tadi Cara memesan tiket pesawat Melalui aplikasi ticket.com Dan untuk pembayarannya Menggunakan BRIVA Atau virtual account dari BRI Disini saya menggunakan aplikasi BRIMO Atau BRI Mobile Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!